Udah pernahanku terus jatuh belum, Dek? Jangan ya, Dek, ya. Minais. Minais kan udah tua, ya. Kalau gue bilang, oh, mendingan dia tobat, gitu loh, udah tua. Begin mengharapkan Jokowi setelah lengser pada 20 kuburnanti, tangannya itu dikecek atau dipergol. Halo semuanya, balik lagi. Pokoknya sehat terus dan lancar juga kegiatannya. Oke, teman-teman. Kali ini saya akan memberikan informasi mengenai Pak Amin Rais. Ini, Pak Amin Rais ini selalu menjadi pusat perhatian, ya, teman-teman. Jadi memang statement-statementnya yang dianggap kontroversial dan memicu reaksi keras di kalangan netizen. Karena memang terkesan menghina, ya, menjatuhkan. Jadi memang wajar netizen meresponnya. Dan banyak, ya, bertubi-tubi dari netizen. Ya, itu karena ucapannya terkesan melukai, ya, teman-teman. Apalagi ketika membicarakan tentang Pak Presiden kemudian keluarganya. Dan apakah ini langkah yang berani atau tindakan yang memperkeruh suasana? Ya, tentu saja teman-teman sudah bisa menjawabnya. Netizen meresponnya dengan hal-hal yang memang kritis, kemudian unik, dan bahkan lucu. Nah, kali ini kita akan melihat bagaimana respon netizen terhadap Pak Amin Rais yang banyak lucunya. Oke, untuk lebih jelasnya kita langsung saja lihat videonya, teman-teman. Mbak Amin Sehal Sakit jiwa Mbak Amin Sehal Sakit jiwa Parodi Berarti harus diperiksa dulu, dong. Diperiksa kesehatan jiwanya. Adakah ini dokter yang mengusulkan, Mbak, untuk meriksa kejiwaan? Anda Siapa itu dokternya? Dokter Tifa Terus apa kata dokter Tifa? Keselusuran dokter Tifa, harus segera diperiksa kesehatan jiwanya. Oh, iya, iya. Berarti Mbak harus diperiksa dulu, dong, kejiwaannya. Insya Allah. Yaudah, semoga berjalan lancar ya, Mbak, periksa kejiwaannya. Oke, oke. Nah, sekarang saya pun nanya nih sama Mbak. Apa? Atas dasar demokrasi seperti yang Mbak dengung-dengungkan itu. Dicocok-cocokin. Sama anda-anda ini. Jika seandainya ada sekelompok orang yang ingin mengadili Mbak, atas dasar ujaran kebencian yang selama ini Mbak lakukan terhadap sesama warga negara, itu kira-kira bisa enggak? Tidak bisa diadili. Loh, kok gak bisa? Dasarnya apa? Karena apa? Karena Wong Edan. Oh, karena Wong Edan. Emang kalau Wong Edan gak bisa diadili ya, Mbak? Wong Edan tidak bisa diadili. Yaudah, Mbak. Periksa dulu kesehatan kejiwanya ya. Isau. Dicocok-cocokin. Kata-katanya disambungin. Kayak ngomong satu sama lain. Ini niat banget ngaditnya ya, teman-teman. Udah pernah hancur terus jatuh belum, dek? Jangan ya, dek ya. Peranmu hanya sebatas hamba. Dan yang bertinta seolah-olah. Yang punya dunia. Jangan ya, dek ya. Hancur kamu, dek, dek. Jucu, pung, dek, dek. Lucu sih, adek. Jangan ya, dek ya. Assalamualaikum, izin stik. Dengan Bapak Amin Rais yang merasa terhormat. Saya sebetulnya juga muak dengan statement-statement Bapak selama ini. Bukan karena saya itu mendukung Jokowi. Tapi Bapak itu gak bisa memberi contoh sebagai generasi tua untuk para yang muda-muda. Nah, Bapak itu selama waktu jadi ketua MPR, apa sih yang diperbuat? Kan, biasa-biasa saja, kan? Ketika seseorang memimpin sekarang, Bapak udah jadi rakyat biasa. Bapak begitu ketol, bikin statement-statement yang ternyata banyak, gak benar. Itulah yang membuat rakyat menjadi muak. Bapak boleh mensyukuri atau mengapalah menurut Bapak, pandangan Bapak itu baik. Jadi memang yang digarisbawahi, yang di-highlight adalah statement-statementnya ya, teman-teman. Jadi wajar mengundang. Banyak respon dari netizen, salah satunya dari Bapak ini. Aduh Pak Amin Raisada, ajak kau buat lucu. Hah? Makin luas kekecewaan bangsa Indonesia. Emang kecewanya? Kenapa, Pak? Karena ternyata kita punya presiden buta demokrasi. Yang benar, Pak, kita punya presiden buta demokrasi. Kalau emang benar, ada apa dengan Bapak? Tuli dan pokok. Ada apa sih, Pak, dengan presiden kita? Bukannya presiden kita itu adalah presiden pilihan masyarakat Indonesia yang baik, jujur, tegas, dan amanah. Dan program-programnya pun bagus gitu loh, Pak. Kenapa emang, Pak? Terus saja, gaspol. Iya, iya, gaspol biar cepat sampai tujuan gitu loh, Pak. BTW, kemarin aku lihat Bapak naik motok gaspol sampai nyemplung ke mana gitu? Ke sawah atau nyemplung ke mana, Pak? Sampai nyemplung ke jurang. Ke jurang ya, Pak? Dirain ke sawah. Ternyata ke jurang, Pak. Bang, gue mau nanya nih, Bang. Soal Pak Amin Rais. Oh, ceritanya ngobrolin. Pak Amin Rais. Apa gimana tuh, Bang? Amin Rais. Amin Rais kan udah tua, ya? Kalau gue bilang, mendingan dia tobat gitu loh, dia tua gitu. Dulu tuh dia janji, ya kan? Dia pernah tuh, dia bilang dia mau jalan dari Jogja sampai Jakarta sambil ngeklek. Oh, iya, iya. Jadi kuat. Pernah menyatakan itu, tapi tidak dilakukan. Kekuatan masa. Kekuatan masa, kekuatan rakyat yang banyak, yang besar. Itu buat ngegeruduk istana, buat menguasain ibu kota, ya kan? Terus buat nundukin pemerintahan. Itu pakai people power, ya kan? Nah, kalau ini cuma timbang kota kabupaten, Solo. Gue pikir, Pak Amin Rais bukannya politisi kali ya? Jangan-jangan dia ikut geng motor. Ya, memang powernya atau pengaruhnya tidak seperti dulu lagi ya, teman-teman. Pak Amin Rais itu. Mungkin mengharapkan Jokowi setelah lengser pada 20.000 bernanti, tangannya itu diusat atau dipergol. Jadi, proses hukum yang seadil-adilnya harus diterapkan pada Jokowi sekeluarga. Karena kalau tidak ada proses hukum untuk mengadili Jokowi yang ternyata korupnya, harus diterapkan pada Jokowi sekeluarga. Karena kalau tidak ada proses hukum untuk mengadili Jokowi yang ternyata korup dan zaligin, mengharapkan Jokowi. Nah, ini ngeditnya niat lagi, niat banget. Si nenek merah-marah. Yang satunya lagi yang di tengah, santui sambil makan, merhatiin. Janjimu ternyata, saya akan jalan kaki, Jakarta juga bolak-balik. Janjimu ternyata, orang tenang. Janjimu ternyata, hanya kempos belakang. Berarti omongannya besar, tetapi nihil isi. Nah, mungkin ada teman Melayu yang merahas berbantun, Fikiranmu seolah menerobos alam maya. Janjimu ternyata, hanya kempos belakang. ODGP Masih lonek Sekarang di mobil editannya. Fokus bicara, fokus mukanya. Bukan saya payah ngedit. Politik konyol, mana suka ikut metodisme ala kerajaan yang menghina kejadasan bangsa Indonesia. Nah, Jokowi mencoba meraih impian ganteng-gantung. Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton